Halo, balik lagi bersama gue, KefKef Demi Karterapi dan sekarang gue ada barang baru ya barang baru yang baru aja gue dapet ini dia, ya ini adalah barang hasil lelang ya jadi gue ikut lelang dan baru dikirim ya kan baru dikirim sih, udah minggu lalu dikirim tapi gue baru bahasnya sekarang-sekarang ini dan ini ada 2 barang, gue akan unboxing ini ya gue menang lelang apa aja ya temen-temen ya dan langsung aja gue akan zoom ya temen-temen, oke ya ini dia temen-temen ya, ini adalah barang hasil lelangan yang gue dapetin ya jadi ini ada 2 barangnya disini, langsung aja gue akan buka ya temen-temen ini dari usernya Daros ya dari gue ikut lelang instagram dan gue dapet 2 item langsung aja gue buka, gue dapet apa temen-temen langsung aja gue buka ini dilipet begini ini satu ini, ya ini dia dapet lagi ya dan satu lagi adalah ini dia ini dia moon ice ya seperti yang lo tau, gue ngumpulin ini ya ngumpulin M2 machine, tapi yang versi Nissan GTR tapi ini gue dapet lagi yang versi moon ice ini kemungkinan sih ini gue gak tau ya, ini apakah ini baru atau second tapi yang pasti sih cukup oke tapi sih masih shield ya disininya masih shield tapi ini masih baru, cuma rada-rada ini aja ini nya, sedikit rada kotor tapi itu oke, gue dapet juga gak terlalu mahal juga ya dan ini dan ini, ini karena udah gue bahas jadi ya gue gak akan gue bahas lagi ya kan ini gue udah bahas ya jadi temen-temen bisa lihat di playlist di mini GT di channel gue jadi gue udah bahas yang ini arti ini dan mungkin gue akan ini akan gue jadikan giveaway tapi nanti ya jadi kalian tunggu aja ya gue akan bikin giveaway juga tapi tunggu aja nanti ada beberapa item yang gue akan giveaway dan kalian tunggu aja pasti dalam waktu dekat ke depannya ini ya gue akan membuat giveaway oke dan sekarang kita bahas ini dulu ya ini adalah moon ice ya yang versi moon ice versi yang Nissan GTR yep Nissan GTR dan ini gue emang ngincar juga ini makanya gue pas ketemu ikut wah ada larangan nih yaudah gue coba ikut aja ternyata menang ternyata menang dan langsung aja gue buka ini kayaknya kalau kalau M2 Machine gak perlu pake ginian ya kita hanya perlu obeng kalau gak salah M2 Machine itu jadi ini gue buka aja dari sini ya ininya M2 Machine kalau gue sih suka ya M2 Machine ya gak tau kalian ya karena M2 Machine detailnya cukup oke kalau menurut gue kalau menurut gue cukup oke dan detailnya itu dia cukup lah gitu jadinya gak terlalu polos-polos banget detailnya gitu ya kalau gue sih kayak gitu dan ini kalau gak salah seri moon ice yang ini ini ada masih sama kayak moon ice moon ice yang sebelumnya ya jadi keluarin sepaket ya bisa lo liat boxnya disini moon ice disini ada moon equipment co speed shop moon apa nih moon equip ya equip south walk blue fart santa fe springs california moon ice.com ini pasti moon ice america ya disini ada sponsor-sponsornya yang udah official license moon ice official license nisan nah tapi ini gue yang kotak ini apa sih oh yang kotak ini ada tulisannya nostalgic car ya temen-temen ya mungkin gue akan zoom dulu ya set baru kelihatan nah ini dia nostalgic car ya dan ini ada gutier ada yokohama dan ini udah official license dan seperti yang lo tau gue ngumpulin ini ya 1971 nisan gtr dan yang versi m2 machine ya karena kalau menurut gue m2 machine sangat-sangat menarik dan ini langsung aja gue buka dan kita akan bahas oke ya ini dia gue harus ambil obeng dulu ya temen-temen ya ini dia temen-temen ini adalah tempatnya dan ini adalah mobilnya ininya dikaretin jadi dia biar gak ngablak karena emang ininya apa kap mesinnya ini bisa dibuka ya ini versi yang moon ice ini gue juga cukup suka juga karena versi moon ice nya itu simple-simple aja gak yang terlalu rame dan di depannya cuma cukup ada moon nya kayak gitu moon dan langsung aja gue pasir di depan ya dan di depan seperti biasa yang lo tau kalau misalnya mini gt eh mini gt kalau misalnya nisan gtr yang versi m2 machine itu depannya plastik ya disini dia plastik lampunya plastik dan kemudian ada grill nya dan kemudian disini mungkin bisa lo liat disini ada logonya ya gtr apakah bisa gue zoom lagi oh ini sudah full temen-temen disini ada logonya dan kemudian ada lampu lagi dan kemudian bumper nya ini terpisah ya gak nyatu sama bodinya tapi dia plastik ya temen-temen dia plastik dan di bawahnya sini nah ini baru besi nih ini di bawah sini nih bumper yang di bawah sini ini besi ya temen-temen dan langsung kita liat depannya depannya disini bisa kita liat ada logo moon ya ada logo moon dan gambar mata disitu dua dan kemudian disamping sini disamping sini terlihat ada lampu sennya tapi cuma di cat dan disini ada logo moon ice nya dan logo skyline nya ada logo nostalgic car nya dan disini ada logo apa nih gue kurang tau yang ini dan disini bisa kita liat disini ini kayaknya ada ini nya ya ada bumper nya disini nih yang ya kualitasnya sih emang gak terlalu gimana-gimana ya tapi gue suka aja entah kenapa gitu ya dibanding gue harus beli hot wheels ya yang yang nissan gtr nya gitu kan yang nissan gtr yang 2000 gt ya eh 2000 gt apa 2000 gtx ya yang dari apa gue harus beli itu gue mendingan beli ini sih sebenarnya kayak gitu ya dan disini dibelakangnya kita bisa liat disini lampu rem nya dan lampu sen nya itu sudah di frame pakai plastik dan di tengahnya itu sudah di cat merah ya sama juga kanan kiri kayak gitu dan disini ada logo gtr dan kemudian disini di nomor posisi ada logo moon ice ya itu dia ada logo moon ice dan kemudian disini kanan kiri sama ya teman-teman dan handle pintunya pun dia sudah di cat kayak gini ya dan kemudian kita liat belakang ya ya disini ada tulisan cool cool tapi ada logo moon ice nya ya teman-teman dan kemudian di depannya disini sudah ada wiper nya wiper nya juga sudah dibedakan cat nya ya kayak gitu ya cat silver gitu jadi keliatan kayak wiper kayak gitu dan spion ya spion ini plastik plastik-plastik kayak gitu jadi mesti hati-hati kalau patah ya soalnya kalau patah terus hilang yaudah abis paling dulu ganti spion dengan spion-spion yang apa aksesoris gitu ya ganti spion dengan aksesoris yang kayak gitu ini pintunya gak bisa dibuka tapi kapnya bisa dibuka tapi ini dikaretin jadi gue gue mesti lepas dulu karet nya gue mesti hati-hati ya ini dia ini dia kap mesinnya bisa dibuka ya teman-teman seperti yang lo tau ini adalah mesinnya dan kalau misalnya lo pengen detailin lagi juga bisa sebenarnya sih ya ini tapi gue gak akan detailin ini kap mesinnya bisa dibuka kemudian sayap belakangnya ini plastik ya teman-teman bisa kelihatan ya plastik yang kemudian mari kita lihat bannya bannya dia pelak yang kayak gini ya pelak-pelak yang standar tapi dia sedikit rada ceper ya kalau gue bilang sih sedikit rada diceperin dan dia ada ada tamponnya Yokohama bisa kelihatan disini ya ada tamponnya Yokohama dan kemudian bannya warna krom gitu dan dia gak ada suspensinya pasti dan kemudian mari kita lihat bawahnya ya bawahnya disini ada 2018 ya cashline corporation 30018152708 dan made in china 1971 nissan gtr under license dan seperti yang lo tau biasanya itu besi dan tidak polos ya biasanya itu bener-bener full metal ya tapi dia dicetakan-cetakan kayak gitu keren sih gue suka nih mobilnya kayak gini nih tuh ya cakep mobilnya ya gak ya itu dia mobilnya ya itu dia teman-teman itu dia pembahasan gue kali ini mengenai nissan gtr yang baru aja gue dapetin dari hasil lelang ikut lelang dari daros nama ignya daros siapa gue lupa daros siapa yang pasti kalau tulis daros gitu ntar muncul daros lelang ya gue dapet dari situ dan ya cukup murah juga jadi gak terlalu beli dengan full price ya dan oke sekian dulu teman-teman video review dari gue dan jangan lupa subscribe komen dan like dan sampai ketemu di video berikutnya thank you sub indo by broth3rmax